Empat langkah mudah belajar kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Salam dan bahagia guru se-Indonesia! Siapa di sini bersemangat untuk implementasi kurikulum Merdeka? Namun masih bingung bagaimana cara mengimplementasikannya? Atau adakah komunitas belajar yang dapat bergerak bersama untuk mempelajari kurikulum Merdeka? Tenang, dalam 4 menit ke depan, mari kita pelajari. Empat langkah mudah belajar kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Pertama, install platform Merdeka Mengajar. Pastikan ibu dan bapak telah mengunduh platform Merdeka Mengajar. Lalu, login ke dalam platform dengan akun belajar.id atau madrasah.kemenak.go.id. Di dalam platform, ibu dan bapak dapat belajar secara mandiri, kapanpun dan dimanapun. Kedua, cari tahu tentang filosofi dan prinsip umum kurikulum Merdeka. Mungkin ibu dan bapak bertanya-tanya, di mana letak informasi kurikulum Merdeka? Pada halaman awal platform Merdeka Mengajar, temukan menu tentang kurikulum Merdeka yang terletak di bagian paling bawah halaman. Terdapat dua materi pembelajaran, yaitu prinsip dasar dan penerapan kurikulum Merdeka. Pada prinsip dasar, ibu dan bapak akan disuguhi dengan konsep pembelajaran kurikulum Merdeka. Sedangkan, pada penerapan kurikulum, dapat mempelajari tentang penerapan profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan contoh alur tujuan pembelajaran. Ketiga, ikuti pelatihan mandiri yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka secara bertahap. Pilih menu pelatihan mandiri. Lalu, pilih topik kurikulum Merdeka. Lalu pilih modul 2 kurikulum Merdeka. Lalu pilih belajar materi. Terdapat tiga pilihan materi. Prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Pilih modul yang sesuai dengan kebutuhan ya. Seluruh materi pelatihan di atas dapat dipelajari secara bertahap, sehingga dapat disesuaikan dengan waktu ibu dan bapak. Tanda ceklis hijau menandakan satu aktivitas pelatihan sudah selesai. Selanjutnya, setelah mempelajari satu topik, ibu dan bapak dapat mempraktikan pemahaman pelatihan mandiri melalui aksi nyata. Dengan mengerjakan aksi nyata, pengalaman belajar ibu dan bapak akan lebih bermakna. Bahkan bisa menjadi bahan belajar dan berbagi untuk rekan guru lainnya. Hindari aksi pelagiat saat mengumpulkan aksi nyata. Keempat, belajar bersama komunitas guru se-Indonesia. Saat ada perubahan, seringkali kita bingung harus mulai dari mana. Di situ pentingnya belajar bersama komunitas. Sehingga kita dapat terkoneksi dan saling menginspirasi rekan guru di seluruh Indonesia yang juga mengimplementasikan kurikulum merdeka. Untuk itu, temukan rekan belajar di menu komunitas belajar. Ikuti diskusi daring maupun luring dengan bergabung dalam komunitas belajar yang dipilih. Bisa juga mencari narasumber untuk berbagi praktik baik di daerah masing-masing melalui fitur narasumber. Semoga empat langkah tadi dapat menjawab kebutuhan ibu dan bapak dalam mempelajari kurikulum merdeka. Mari bergerak bersama untuk belajar secara mandiri, praktikan secara berkala, dan tumbuhkan semangat saling berbagi dalam proses mempelajari kurikulum merdeka dengan platform Merdeka Mengajar.